Selamat siang, kembali lagi di kanal YouTube saya ya. Jadi selamat siang untuk teman-teman semua yang berkenan untuk menyaksikan video kali ini. Jadi semoga teman-teman semua dalam kondisi sehat. Di video kali ini kita akan membahas tentang konsep akutansi untuk karbon ya. Jadi video ini itu juga menyambung video yang terakhir saya unggah di kanal YouTube ini yang membahas tentang bagaimana kontribusi pelaku UMKM terhadap dampak dari program ini. Jadi di video kali ini kita akan membahas apakah terdapat standar akutansi untuk akutansi karbon ya. Mulai dari identifikasi yang berhubungan dengan emisi karbon, kemudian pencatatan dan pengakuan dari aktivitas yang masukkan emisi karbon dan juga pelaporan informasi emisi karbon. Nah apakah ada standar akutansi khusus yang mengatur tentang akutansi untuk karbon? Jadi itulah adalah pembahasan dari video kali ini ya. Jadi mari kita mulai video kali ini. Oke, jadi saya sempat mencari beberapa literatur ya yang di Indonesia itu yang awal-awal membahas tentang bagaimana akutansi untuk karbon gitu di Indonesia. Nah saya menemukan artikel yang terbit ya sudah tahun 2010 itu di Kajian Ekonomi dan Keuangan yang diterbitkan oleh Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. Jadi artikelnya ditulis oleh Mahfud Sujai ya. Judulnya adalah Kajian Atas Perlakuan Akutansi Terhadap Skema Perdagangan Emisi. Pelajaran dari Uni Eropa dan Australia. Nah kenapa artikel ini menarik perhatian saya? Karena yang pertama artikel ini setahu saya adalah artikel yang membahas tentang bagaimana konsep akutansi jika diperapkan pada perdagangan emisi karbon untuk yang diterbitkan pada jurnal-jurnal di Indonesia. Mungkin ada yang artikel sebelumnya sudah terbit tapi saya belum menemukannya. Dan ini adalah salah satu artikel yang menarik bagi saya karena artikel inilah yang menurut saya itu sangat awal ya membahas tentang bagaimana konsep akutansi itu diterapkan pada skema perdagangan emisi karbon. Sayangnya ini penelitiannya hanya dari Uni Eropa dan Australia ya belum dari Indonesia. Mungkin di masa depan ada peneliti Indonesia yang meneliti tentang perlakuan akutansi untuk perdagangan emisi karbon yang sudah di kasusnya di Indonesia. Oke, mari kita lihat ya artikelnya. Kebetulan saya sudah unduh artikelnya. Jadi ini artikelnya bahwa penelitian ini itu sepertinya adalah penelitian yang mengambil objek dari kasus-kasus atau event yang terjadi di Uni Eropa dan Australia. Oke, mari kita lanjut ya. Di artikelnya ada pembahasan tentang sejarahnya ya pelaporan informasi emisi karbon mulai dari protokol Q2, kemudian sejarah dari perdagangan emisi karbon. Oke, nah di artikel ini disebutkan ada permasalahan ya. Nah permasalahan yang terjadi saat ini antara lain bagaimana perlakuan akutansi terhadap transaksi perdagangan emisi karbon, kemudian metode penilaian terhadap aset atau kewajiban atau liability yang timbul dari transaksi perdagangan emisi dan pengawasan dan audit. Jadi dari masalah artikel ini, beliau pendulis artikel ini mencari space practice ya dari negara-negara yang telah mengimplementasikan skema perdagangan emisi, terutama di Uni Eropa dan Australia. Jadi memang kita tahu bahwa negara-negara seperti yang tergabung di Uni Eropa dan juga Australia itu memiliki komitmen yang tinggi ya untuk melakukan pengungkapan dan pengukuran emisi karbon dari aktivitas bisnis yang mereka lakukan. Nah untuk metode penelitiannya, itu menggunakan metode analisis deskriptif ya. Deskriptif analisis, kemudian tujuannya sudah dijelaskan di sini, tujuan dari metode analisis deskriptif. Jadi ada juga literatur review ya, atau kajian literatur tentang buku-buku atau artikel-artikel yang membahas mengenai best practice dari pengungkapan informasi emisi karbon di Uni Eropa dan Australia. Oke ini tinjauan pustakanya, kemudian mari kita lihat pembahasannya. Nah ini sudah ada ya, Perlakuan Akutansi untuk Skema Perdagangan Emisi. Jadi di Australia itu sudah ada badan di sana, Australian Accounting Standard Board itu sudah menerbitkan draft mengenai pedoman percatatan akutansi bagi perdagangan emisi. Jadi isinya adalah di sini ya. Oke jadi di sini disebutkan bahwa cadangan gas rumah kaca yang bisa dihemak diperlakuan sebagai aktifat berwujud keintangible asset dan dipersandingkan di sebelah kewajiban terhadap perkiraan kewajiban lancar atau current liability. Nah jujur saya belum, apa namanya, belum membaca ya bagian dari draft aturan ini. Mungkin di video berikutnya kita akan membahas. Kemudian untuk beberapa pengakuan lain juga bisa dilihat di artikelnya. juga terkait dengan pencadangan atas emisi yang dihasilkan oleh sebuah entitas dan seterusnya. Kemudian ada juga IISB, International Accounting Standard Board, yang juga telah menerbitkan International Financial Reporting Interpretation Committee mengenai perdagangan emisi dan seterusnya. Jadi mungkin untuk melengkapi artikel ini kita harus mengunduh juga ya beberapa aturan yang dibahas di artikel ini. Oke. Ini sangat menarik sekali artikelnya, hanya saya belum mengunduh beberapa pedoman yang dipergunakan atau yang dibahas dari artikel ini. Tapi intinya bahwa artikel ini sangat meyakinkan kita ya bahwa untuk menerapkan sebuah praktik dari akutansi karbon khususnya di Indonesia, maka adanya pedoman dan standar itu sangat penting. Tidak mungkin manajemen perusahaan akan mencatat atau mengungkapkan informasi emisi karbonnya tanpa adanya aturan atau pedoman yang jelas ya. Jadi memang artikel ini sangat penting untuk meyakinkan kita semua atau badan penyusun standar bahwa asalnya untuk menerapkan suatu praktik agar itu bisa dimasukkan dalam konsep akutansi, maka diperlukan adanya suatu standar atau pedoman yang jelas. Khususnya misalkan di sini standar atau pedoman terkait dengan akutansi karbon. Jadi di sini juga ditulis ya bahwa Indonesia saat ini belum mengimplementasikan skema perdagangan emisi secara luas. Belum terdapat standar dan kerangka akutansi yang mengatur transaksi perdagangan emisi. Dan itu penulis berharap agar tulisan mengenai base practice ini dapat dijadikan acuan bagi Indonesia ketika nanti mengimplementasikan skema perdagangan emisi. Ini artikel yang sangat menarik dan mungkin kita akan mengeksplorasi lagi apakah di Indonesia ada aturan yang mengatur tentang skema perdagangan emisi karbon. Seharusnya ada ya, mengingat bahwa di berita disebutkan bahwa Indonesia sudah menerima dana dari negara lain mengenai komitmen Indonesia untuk menjaga hutan dan menjaga kualitas emisi karbon yang dihasilkan. Jadi memang dari artikel ini kita yakin ya bahwa pedoman atau standar itu sangat diperlukan untuk melakukan praktek akutansi yang jelas. Khususnya yang kita bahas hari ini adalah praktek dalam konsep akutansi untuk seperti itu. Nah mari sekarang kita lihat beberapa literatur dari luar negeri yang membahas tentang apa namanya konsep akutansi atau perlakuan akutansi untuk perdagangan emisi karbon. Saya menemukan sebuah artikel dari carbonaccountingfinancial.com yang membahas tentang standar akutansi karbon dan data gitu. Oke jadi disini sudah muncul kalimat pertamanya itu sangat bagus ya. Harmonisasi dari akutansi utakarbon itu bukan adanya transparansi dan akuntabilitas atau diperlukan adanya transparansi dan akuntabilitas. Sehingga ketika akutansi dan akuntabilitas itu diperlukan maka diperlukan adanya sebuah pengungkapan, sebuah pedoman yang jelas mengenai bagaimana cara mengukur yang bisa diterapkan oleh semua perusahaan atau bisa diterapkan secara global. Nah kemudian disini sudah ada disebutkan bahwa ada GHG protokol ya terkait dengan kalkulasi emisi karbon yang dihubungkan dengan pinjaman dan investasi perusahaan. Oke mungkin nanti kita akan lihat bagaimana standar yang disusun oleh ini ya partnership for carbon accounting financial gitu. Jadi memang usaha-usaha untuk menuju penyusunan standar atau pedoman akutansi untuk emisi karbon ini sudah semakin mengglobal ya. Dan buktinya beberapa negara atau badan itu sudah mulai menyusun standar akutansi atau pedoman yang bisa diterapkan secara global. Oke kita lanjut ke materi berikutnya ya. Nah ini dari United Nations Climate Change. Itu di website-nya sudah dituliskan Harmonization of Standards for GHG Accounting. In-House Gase Accounting. Jadi harmonisasi dari standar-standar yang berhubungan dengan akutansi untuk emisi karbon. Nah ini disebutkan disini bahwa adanya keperluan atau adanya kepentingan untuk membentuk sebuah standar itu berdampak investasi kita secara keseluruh home. Dan didasarkan juga sejarahnya dari kesepakatan Paris ya atau Paris Agreement yang membuat akhirnya perdagangan emisi karbon itu bisa dibungkingkan secara global. Dan juga kita ketahui bahwa perdagangan emisi karbon ini sangat terkait dengan development goals ya. Semua negara sekarang berupaya untuk mewujudkan tujuan jangka panjang dari SDGs gitu. Di Indonesia pun melalui Kementerian Lingkungan Hidup ya dan Kehutanan dan juga Badan Perencanaan Pelangunan Nasional itu pemerintah telah mewujudkan beberapa tujuan jangka panjang dari SDGs. Salah satunya ya pengungkapan informasi emisi karbon atau menjaga kualitas emisi karbon yang dihasilkan dari darah kita. Oke jadi ini bisa dijelaskan ya bahwa kenapa sebuah standar itu diperlukan. Ya tujuannya yang terakhir adalah membangun kepercayaan dan keyakinan ya diantara para bisnis diikutkan istilahnya Climate Actors gitu. Mungkin perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan perdagangan emisi karbon atau negara-negara yang berhubungan dengan emisi karbon. Jadi sebuah standar itu sangat diperlukan karena kan berdampak pada proses investasi bisnis dan juga membangun kepercayaan dengan para pemangku kepentingan yang berhubungan dalam akutansi untuk karbon ini. Oke. Nah ini juga ada ya. Development of Harmonized Standards by IFPS gitu. Jadi banyak institusi-institusi keuangan yang sudah mulai menyusun standar ya atau mengharmonisasikan standar. Jadi ini banyak sekali beberapa institusi keuangan seperti Asian Development Bank, kemudian World Bank Group, dan seterusnya ya. Kemudian siapa yang akan mendapat keuntungan dari standar yang sudah diharmoniskan? Jadi bahwa ini ada entitas proyek, kemudian pihak-pihak yang lain ya yang juga nanti akan mendapatkan keuntungan dari adanya standar untuk akutansi karbon yang sudah diharmoniskan. Dan beberapa literatur juga kita bisa unduh di sini ya. International Financial Institution Framework for Harmonized Approach to Green Work. Oke jadi dari United Nations Climate Change ini kita bisa tahu bahwa perkembangan akutansi karbon ini sudah semakin berkembang. Kan dengan adanya beberapa institusi keuangan besar ya yang sudah menaruh perhatian pada praktek dari akutansi emisi karbon ini. Mungkin tidak mungkin ke depannya bahwa emisi karbon ini akan menjadi sebuah sudut pandang baru dalam bisnis bahwa nyatanya perdagangan emisi karbon ini dapat dimanfaatkan oleh sebuah negara untuk menjadi pendapatan negara ya. Misalkan negara-negara yang memiliki luas hutan dan provis yang besar gitu maka dengan adanya perdagangan emisi karbon mereka mendapatkan dana untuk membangun kembali hutannya, memperdayakan masyarakat adat atau lokal di sana untuk turut berpartisipasi dalam menjaga kualitas hutan dan seterusnya. Jadi memang di masa depan institusi keuangan dunia juga akan menaruh perhatian besar pada praktek-praktek akutansi untuk karbon. Oke, nah ini saya menemukan sebuah standar ya yang dibuat oleh kalau tidak salah saya dapat dari file di carbonaccountingfinancial.com Jadi ini tentang standar akutansi karbon ya secara global tapi khusus untuk industri finansial, industri keuangan. Ini adalah versi draft yang dapat, yang masih menerima konsultasi atau saran dari publik ya. Ini diterbitkan di tahun 2020 bulan Agustus. Dan ini sangat menarik karena disini ada penjelasan mengapa akutansi untuk karbon itu sangat penting, kemudian bagaimana menggunakan akutansi untuk karbon sebagai tujuan perusahaan dan juga mencapai tujuan perusahaan, kemudian prinsip dan aturan untuk karbon dalam industri keuangan, bagaimana metodologi untuk mengukur emisi karbon, dan seterusnya. Oke mungkin nanti di video berikutnya kita juga akan membahas ini ya dan mungkin apa yang bisa kita terapkan di Indonesia nantinya kita juga bisa lihat di bagian ini. Jadi kita sudah menemukan satu draft dari standar akutansi karbon untuk global ya khusus untuk industri finansial dari carbonaccountingfinancial.com Dan satu lagi standar dari GRI ya, dari Global Reporting Initiative yang merupakan sebuah lembaga yang memang sangat concern terhadap atau peduli terhadap pengukapan informasi-informasi non-finansial. Nah di sini ada di website GRI ya, globalreporting.org itu ada GRI 305 yang mengatur tentang emisi. Jadi GRI 305 itu adalah standar yang mengatur mengenai persyaratan dalam pelaporan yang terkait dengan karbon. Ini juga bisa dipergunakan untuk berbagai tipe, ukuran, dan sektor dari organisasi-organisasi dunia ya. Mungkin teman-teman jika ingin membaca nanti bisa diunduh di bagian ini. Oke, kemudian tadi disebutkan ya bahwa dalam konteks standar GRI dimensi dari lingkungan termasuk konsep keberlanjutan itu sangat penting bagi organisasi ya karena akan memiliki dampak lingkungan hidup secara keseluruh. Sistem, kemudian tanah, air, dan udara. Nah jadi di sini GRI 305 ini khusus untuk mengatur emisi di udara ya yang dihasilkan misalkan karbon dioksida, metana, nitros, heat, dan seterusnya. Dan ini adalah rangkuman dari standarnya ya. Dan tanggal untuk mulai efektif standar ini itu 1 Juli 2018. Jadi sudah lama sekali, hampir 2 tahun ya. Dan juga ini adalah daftar isinya. Jadi di skrutur 305 strip 1 itu mengatur mengenai emisi gas rumah kaca langsung, dan seterusnya. Jadi mungkin nanti kita akan membahas standar ini bersamaan dengan standar dari carbonaccountingfinancial.com. yaitu khusus standar akutansi emisi karbon khusus untuk industri keuangan. Oke, jadi demikian video kali ini yang membahas tentang akutansi untuk karbon ya. Utamanya beberapa standar yang kita bisa pakai atau bisa manajemen perusahaan perlukan untuk membuat sebuah pencatatan, pengakuan, dan pelaporan terkait dengan dagangan atau aktivitas bisnis perusahaan yang menghasilkan emisi karbon. Jadi dari video ini kita bisa mengambil 2 hal ya. Yang pertama bahwa emisi karbon sekarang sudah telah berkembang menjadi sebuah topik kritik yang menarik, di mana standar untuk emisi karbon itu juga diperlukan. Jadi hal pertama yang kita bisa ambil bahwa standar atau pedoman terkait dengan perdagangan emisi karbon khususnya dalam penerapan akutansinya itu sangat diperlukan. Yang kedua bahwa di negara-negara yang memiliki hutan hujan yang banyak, itu perdagangan emisi karbon itu menjadi suatu hal yang mungkin ya. Kualitas hutan juga, itu juga nantinya dapat menjadi penerimaan negara mungkin di masa depan yang potensial dapat diperlukan untuk menjaga kembali hutan kita. Jadi di masa depan standar atau pedoman untuk praktek peragangan emisi karbon itu harus dibuat. Dan yang kedua bahwa semua pihak itu harus berkomitmen untuk melakukan praktek ini dengan baik. Sehingga nantinya akutansi itu menjadi sebuah bidang yang bisa bermanfaat untuk pembangunan dalam bidang yang sudah ada sekarang, tapi dalam bidang peragangan emisi karbon ini, konsep-konsep akutansi itu juga bisa dapat dipergunakan secara biasa. Baik, mungkin di video berikutnya kita akan membahas mengenai standar, dua standar tadi ya, yaitu standar akutansi karbon global untuk industri keuangan, dan juga standar emisi karbon dari BRKI tadi. Jadi semoga kita bisa mengambil manfaat ya dari standar yang sudah ada, dan besar harapan saya mungkin standar tersebut dapat diterapkan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia, khususnya terkait dengan perdagangan emisi karbon atau pengumpapan informasi. Baik, demikian video kali ini tentang akutansi untuk karbon dan standarnya ya. Semoga bermanfaat, dan semoga teman-teman semua selalu dalam kondisi karbon ya di masa pandemi ini. Jadi semoga video ini bermanfaat bagi masyarakat luas, dan kita akan kembali lagi di video berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.